Salam sejahtera Malaysia, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan semua Hari ini Malaysia, rakyat Malaysia bakal digemparkan dengan berita tergempar mengejutkan panas hari ini Berkaitan dengan isu-isu semasa politik di Malaysia, berkaitan dengan pendidikan, ekonomi dan segalanya ada disini Untuk semua isu-isu hangat di Malaysia Mari kita menonton video hari ini, apa yang ada hari ini Sila tekan butang subscribe, like dan share video ini Jangan lupa tekan tombol lonceng untuk info-info yang lebih banyak daripada channel ini Berita akan dimulakan beberapa saat lagi Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang lebih hangat di Malaysia Untuk semua rakyat Malaysia, untuk keluarga Malaysia Mari kita menonton video ini Selamat petang, salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan dan puan-puan, pada petang ini Pasti menggemparkan seluruh penyokong Zahid Amidi Dan juga seluruh haters Zahid Amidi Dan semua yang mengenali Zahid Amidi Ada satu berita yang sudah pasti ini akan menggemparkan anda semua Seperti yang kita tahu baru-baru ini Barisan Nasional ataupun UMNO Telah calon-calon baru lebih banyak berbanding pemimpin-pemimpin lama UMNO telah menggugurkan menteri-menteri Termasuk juga timbalan menteri Dan sudah pasti Ramai penyokong Di parlimen yang terlibat Di kawasan yang terlibat Ada yang tidak berpuasati Jadi berkenaan dengan surat aku janji Yang ada dikatakan palsu ini Akhirnya berita susulan pada hari ini Yang pasti menggemparkan rakyat Malaysia Dan kebanyakan netizen Akan digemparkan Akan terkejut dengan berita ini Daripada agenda daily SPRM Polis Siasat Surat aku janji Sokong Zahid jadi Perdana Menteri Suruhan Jaya Pencegahan Rasa Malaysia Ataupun SPRM Telah membuka kertas siasatan Untuk meneliti surat aku janji Yang dikatakan menyokong Datuk Sri Ahmad Zahid Hamidi Sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-10 Ketua pesuruh Jaya SPRM Tan Sri Azam Baki Yang mengesahkan Perkara itu Berkata Agensi berkenaan telah menerima laporan Mengenai perkara itu Maksudnya SPRM juga sudah terlibat dengan Berita ini yang mengatakan bahwa Surat aku janji itu palsu Kami telah menerima aduan Mengenai surat tersebut Dan dakwaan itu Katanya SPRM akan membuka kertas siasatan Supaya perkara itu dapat diteliti Kata Azam Baki menurut laporan Desta hari ini Pada 3 November Beliau juga berkata Siasatan akan dilakukan Mengikut seksion 23 Akta SPRM Kerana salah guna kuasa Menjawab soalan Azam tidak menolak kemungkinan Memanggil individu yang tertentu Untuk direkodkan kenyataan mereka Biar pegawai saya yang tentukan Siapa yang perlu dihubungi Mereka akan berbuat demikian Selepas melihat dokumen Yang telah diserahkan Kepada mereka Katanya Semalam Tular surat aku janji Yang ditanda tangani Calon-calon UMNO Yang akan bertanding Pada pilihan raya umum ke-15 Pada 19 November ini Surat yang tular Dalam media sosial Itu ditanda tangani oleh Calon UMNO Datuk Sri Syamsul Anwar Nasara Ia antara lain Menghendaki semua calon UMNO Yang bertanding atas Tiket Barisan Nasional BN Supaya Setia Dan patuh Kepada arahan Presiden Parti Datuk Sri Ahmad Zaid Hamidi Yang juga adalah Pengurusi Barisan Nasional Kandungan utama surat tersebut adalah Ini pasti ramai yang ingin tahu Kandungan utama surat Yang dikatakan palsu itu Adalah meminta semua calon UMNO Dan Barisan Nasional Menyokong Zaid sebagai calon Perdana Menteri Sekiranya Barisan Nasional Memenangi pilihan raya umum ke-15 Pada 19 November Dan dalam surat tersebut juga Semua calon juga Perlu bersetuju Supaya kes mahkamah Yang sedang dihadapi pemimpin UMNO Digugurkan Dan siasatan dihentikan Dengan serta-murta Haa Bila cakap tentang mahkamah Dan juga Kes mahkamah Zaid Ataupun Apa-apa saja kes yang sedang dihadapi Pemimpin UMNO Kita tahu Zaid pun ada kes mahkamah Melalui surat ini Yang dikatakan bahwa Dalam surat tersebut juga Semua calon juga perlu Bersetuju supaya kes Mahkamah yang sedang dihadapi Pemimpin UMNO digugurkan Dan serta-murta Dihentikan siasatan Haa Jika ini benar Daripada UMNO Ataupun BN sendiri Haa ini pasti Menggemparkan Tapi jika ini palsu Ada yang mengatakan Bahwa ini daripada Musuh Musuh UMNO Yang hanya membuat Surat ini Surat yang dipalsukan ini Supaya Mungkin Tujuannya adalah Memberitahu rakyat Malaysia Memberitahu netizen Memberitahu pengundi Penyokong Zaid Bahwa Zaid ini masih ada kes mahkamah Nah tapi kita tidak tahu Tujuan sebenar Si pembikin surat ini Siapa yang buat surat ini Bagaimanapun Samsul Anwar dalam satu kenyataan Samsul Anwar dalam satu kenyataan Facebook Tampil membuat penafian Berhubung surat tersebut Dan disahkan bahwa Aku janji yang disebarkan Dan sedang viral ini Adalah palsu dan tidak benar Sementara itu Setiausaha politik Samsul Anwar Yaitu Datuk Azizan Mahwah Zain Hari ini turut membuat laporan polis Berhubung surat berkenaan Haa Bermakna sudah dilibatkan SPRM Dan juga sudah dilibatkan juga polis Menyifatkan dakwaan Sokongan terhadap Zaid menjadi Perdana Menteri Seperti yang disebut dalam surat itu Azizan berkata Ia hanya rekaan semata-mata Beliau juga membuat laporan polis Di ibu pejabat polis daerah Dangwangi hari ini Sambil mengatakan kononnya Perjanjian itu adalah palsu Dan dibuat dengan niat jahat Saya berjumpa Samsul Anwar Di pejabat kami di Menara Datuk On Dan bertanyakan Mengenai kesahian perjanjian itu Dia memberitahu saya Bahwa dia tidak menandatangani Perjanjian sedemikian Dan ia adalah palsu Dan berniat jahat Katanya menurut Desta Tuan-tuan dan bambuan Kita berpikir Jika benar ini adalah palsu Palsu lah Tapi jika Ia bukan palsu Coba anda pikir Tuan-tuan dan bambuan Yang paling Perkara paling saya ingat Di dalam surat ini Adalah untuk Menggugurkan kes makamah Dan Serta-merta Menghentikan siasatan Kepada pemimpin UMNO Yang mempunyai kes makamah Bila cakap tentang kes makamah Kita sudah tahu Ingat muka Zahid Ingat kes makamah Jadi tuan-tuan dan bambuan Adakah Perkara ini Benar-benar Palsu Ataupun tidak palsu Atau Memang benar Surat itu Bukan dipalsukan Mesti ramai yang tertanya-tanya Jadi tuan-tuan dan bambuan Kita menunggu Apa Respon Zahid Selepas Berita ini muncul Nah yang pasti SPRM dan juga polis Sudah Dilibatkan Dalam kes ini SPRM Polis Siasat Surat aku janji Sokong Zahid Jadi Perdana Menteri Nah Bila cakap Zahid Nak jadi Perdana Menteri Ramai kah yang setuju Zahid jadi Perdana Menteri Nak jadi Perdana Menteri Nak jadi calon Seperti yang Ismail Sabri Pernah umumkan Semua calon Barisan Nasional Kena Ditapis oleh SPRM Ditapis oleh Polis Dan beberapa Agensi besar yang lain Namun Layakkah Seorang Presiden ini Presiden Amno Zahid Amidi Untuk menjadi calon Nah Tiba-tiba lah pula Ada berita tentang Surat Aku janji yang dipalsukan Ini mestilah Kerja Kalau benar ya Palsu Sudah pasti Ya adalah kerja Penyokok Maafkan saya Sudah pasti Ya adalah kerja Musuh Zahid Musuh Amno Ataupun mungkin Amno sendiri Mungkin Menteri-menteri Yang sudah digugurkan Sebelum ini juga Membuat Menyerang Dengan cara Begini Kita tidak tahu Mungkin mereka Memprotes Sabotaj Salah satu Nama yang tinggi Nama besar Yang digugurkan Adalah Syahidan Kasim Dan juga Anwar Musa Jadi Tonton Teruskan bersama Di dalam channel ini Kita nantikan Episode seterusnya Apa yang berlaku Dengan Amno Untuk PRU15 ini Selamat menikmati